Terima kasih. Mami bilang apa? Perpuan itu punya maksud jahat. Dia pasti yang udah menculik anak-anak. Kasian Dio, Emma dan Reza. Kamu sudah terpipuja. Sekarang Irna yang kena getahnya. Mam, sabar dong. Bagaimana Mami bisa nyimpulkan bahwa dia yang culik anak-anak? Kita sendiri gak tahu apa yang terjadi sekarang. Barangkali mereka kecelakaan atau bagaimana? Kecelakaan, kecelakaan bagaimana? Buktinya mobil dan supir kembali. Tapi si Rika dan anak-anak mana? Belum kembali sampai sekarang. Dio. Dio. Di mana Dio? Reza. Papanya, kamu harus selapai polisi. Perempuan itu harus ditangkap. Siap pusing, Mam. Ini negara kena kamu jua. Mam, Mim. Kamu sabar. Sabar. Dia gimana nasibnya, Mim. Irna takut. Dia pasti pulang. Sabar, ya. Rika dan anak-anak udah pulang. Belum, Rina. Aku cemas, Mas. Pasti ada apa-apa dengan mereka. Kemana Rika membawa anak-anak dan kenapa mobil kembali tanpa mereka? Udahlah, enggak apa-apa. Kamu kebawa, oke? Kasian, Ramadhan, nunggu dari tadi. Makasih, Mas. Udin, hati-hati, ya. Mas juga. Bapak, kamu ngomong-ngomong. Kenapa, Dayang? Kenapa kamu? Kenapa? Cepat, cepat, cepat. Mas! Mana dia? Mana dia? Mas, Dayang, mana, Mama? Jangan nangis, jangan nangis, jangan bikin tanpa takut, dong. Cepat, cepat, cepat. Kenapa, Shay? Apa? Apa? Jangan. Aku enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Mak, bapak kita di sini. Iya, Tanto. Kenapa kita enggak pulang ke rumah? Kok Pak Reza enggak ada, Mak? Kan Rezanya lagi beli kado buat pernikahan Tante Karin. Nanti kita bungkus di sini sama-sama, ya? Om, itu siapa sih, Tanto? Iya, Mak. Emma takut. Kemarin, dia maksa kita bertiga masuk ke mobilnya. Enggak apa-apa. Emma enggak usah takut. Dia kan teman Mama juga. Mau ambil minum dulu, ya? Keluar sebentar. Kalian jangan kemana-mana di sini aja. Jangan lama-lama, ya, Mak. Emma takut. Emma enggak usah takut. Ya, Mama akan namanin kamu terus di sini. Dah. Oh, ya enggak minum, Kak? John, kenapa sih kamu harus melakukan sejauh ini? Apalagi kalau kamu cuma pengen uang. Jangan salahkan aku. Salahkan lelaki tolol itu. Maksud kamu? Rizal. Rizal? Iya. Dia yang memberiku gagasan untuk melakukan pemerasan besar-besaran. Kau masih ingat apa katanya? Dia bilang begitu kau menjadi istrinya, maka kau resmi menjadi ibu kedua anak-anak itu. Berarti aku tidak dapat apa-apa lagi. Kalian punya surat nikah, dan wajahmu hampir tidak bisa dibedakan dengan bekas istrinya. Johnny, kalau memang benar begitu, kenapa kamu enggak culik aku saja? Anak-anak itu kan enggak salah apa-apa. Lepaskan mereka. Eh? Jadi kau benar-benar percaya bahwa lelaki itu mencintaimu? Apa kau pikir dia mengeluarkan uang tebusan hanya untuk kamu? Mimpi kau! Dia hanya mencintai anak-anaknya. Kau dengar? Dia hanya mencintai anak-anaknya. Itulah sebabnya dia menikahi kamu. Demi anak-anaknya. Bukan demi kau! Tidak, John. Terserah kau. Pikirkan baik-baik apa yang aku katakan. Begitu aku dapatkan uangnya, kau kuberi kebebasan memilih. Ikut aku! Atau dia! Kamu gila, John. Johnny minta uang 500 juta. Dan dia mau saya sendiri yang ngantarkan uang itu tanpa sepengetahuan polisi. Dia akan menghubungi Mas besok pagi. Dia akan bilang kemana Mas harus antar uang itu. Sebaiknya Mas tidur dan istirahat malam ini. Ramah benar, Mas. Lebih baik Mas istirahat. Aku yakin mereka gak akan berbuat apa-apa sama anak-anak. Mas. Apa gak sebaiknya Mas lapor polisi dan minta pengawalan mereka besok, Mas? Kita lihat besok aja, Ram. Saya mau tidurin, Reza. Apa kamu pikir Rika terlibat dalam pemerasan ini? Aku pikir dia gak begitu, Rin. Dia gak akan begitu kalau cuma mau uangnya Mas Rizal. Mama? Iya, saya. Kenapa Mama nangis? Kapan Papa akan jemput kita, Ma? Sebentar lagi mungkin Papa datang. Terus kita pulang ke rumah, ya. Mama ikut juga, kan? Ya, insya Allah, sayang. Kalau Tuhan mengizinkan, Mama mungkin akan tinggal sama Emma selamanya, ya. Irna, sabar ya kamu. Sabar ya. Sabarkan hati kamu, ya. Mama yakin dia akan selamat. Ini semua gara-gara Mami. Apa? Gara-gara Mami? Ya. Mami kan waktu itu yang minta saya untuk bertahan. Padahal waktu itu saya udah mau pergi. Kalau Mami gak menahan saya, nasib dia gak akan kayak begini, Ma. Irna, kamu menyalahkan Mami, ya? Ya. Mami dan segala rencana Mami yang tidak pernah berhasil itu. Mami suruh saya bersabar, tapi buktinya mana? Irna, tidak betul kamu menuduh begitu sama Mami. Tidak betul kamu bicara begitu sama Mami. Padahal Mami sudah sayang seperti anak Mami sendiri. Mami tahu kamu sedang kalut. Tinggalin saya, Ma. Mami udah bikin hidup saya hancur. Berantakan. Irna, apa sih maksud kamu? Dulu, Mami jodohin saya sama Rizal. Lalu Mami nikahkan saya sama Riko. Dan akhirnya saya menjadi janda. Lalu Mami menyuruh saya bersabar untuk menunggu Rizal. Saya menyesal mengikuti semua saran Mami. Harusnya saya udah pergi dari dulu dan mencari jodoh saya sendiri dan tidak termakan bujuk lainnya Mami. Irna! Udahlah, Ma. Ingat, Ma. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dio, Mami rasakan pembalasan saya. Mami. Mami gak nyangka selama ini kamu punya pikiran seperti itu. Gimana, Rin? Ada kabar dari Mas Rizal. Maafin aku ya. Semalam aku gak bisa temenin kamu. Kamu kira aku gak memikirkan masalah ini? Aku khawatir soal anak-anak. Gimana nasib mereka sekarang? Ya, kamu tenang aja, Rin. Yang bisa kita lakukan saat ini cuma menunggu dan berdoa. Kita harus lapor polisi. Lapor polisi. Mas Rizal pasti gak akan setuju, Rin. Dia akan takut sekali pada ancaman para penculik itu. Kalau polisi ku campur, bisa-bisa malah mereka nekat melukai Sandranya nanti. Aku mau ke rumah Mas Rizal. Aku akan coba membujuknya supaya dia mau melapor ke polisi. Kalau gak gitu, urusannya gak selesai. Halo? Kamu? Belum, belum. Saya belum dapat kabar dari penculik. Iya, iya. Ya, makasih ya, Ram, ya. Kita harus lapor polisi, Mas. Iya. Saya gak mau dia melukai anak-anak atau Rika. Apa Mas yakin kalau Johnny itu pelakunya, Mas? Ya, siapa lagi, Ram? Dia selalu yang mengancam saya. Dia mengancam bahwa dia akan kasih tahu siapa Rika sebenarnya. Kalau dia bisa memeras Mas Rizal lalu, untuk apa dia menculik anak-anak? Dia tahu aku akan menikahi Rika. Dan aku bilang, anak-anak gak mungkin percaya dengan ucapannya. Rin, kalau Rika sah jadi istriku, berarti dia sah jadi ibu dari anak-anak, dari Emma, dari Reza. Ja, Mami kan sudah bilang, kamu menikahi Rika berarti membawa bencana untuk kita. Emang kamu gak pernah dengar kata-kata Mami? Mam, saya percaya dengan suara hati saya, Mam. Jadi maaf kalau selama ini suara hati saya bertentangan dengan Mami. Mami hanya pikirkan kepentingan Mami sendiri dan Irna, bukan kepentingan anak-anak. Makanya kita gak pernah sama, Mam. Sudahlah Mas, kita udah gak punya waktu untuk bicarakan soal kayak gitu. Halo? Ya, tunggu John, tunggu, tunggu. Saya ingin kepastian bahwa anak-anak saya dan Rika, mereka baik-baik aja, ya? Ini papamu. Pa! Emma! Emma, kamu baik-baik aja. Emma! Papa, di mana, Pa? Selihakan saja uang itu. Saya akan berikan instruksi selanjutnya, dua jam lagi. Gue dengar! Jadi jangan lupa bawa handphonemu. Handphonemu! Halo, John. Johnny. John, tunggu John. John! Ayo berdiri. Masuk aku. Papa? Ya. Bapak yakin tidak perlu membawa pengawal karena uang yang Bapak bawa ini cukup besar jumlahnya. Saya rasa gak perlu, Pak. Saya bisa sendiri, kok. Oh, ya. Terima kasih. Baik. Halo? Ya, ya. Ya. Saya sudah siapkan semuanya. Ya, sebentar lagi juga saya sampai. Ya, terima kasih. terima kasih. Mas, tolong izinkan saya ikut, Mas. Bram, saya nggak mau Johnny panik. Saya rasa lebih baik saya pergi sendiri. Ini Mas Guzal. Rin, tolong. Aku mau selesaikan masalah ini sendiri. Saya nggak berani ambil resiko kalau Johnny marah. Saya tidak berani mempertaruhkan nyawa Rika, Emma. Tio. Tio. Kasian mereka. Tidak, Mas. Mas, hati-hati, Mas. Rin, kalau kita pakai mobil kita, Risa bisa tahu kalau kita mau menutupin dia. Lebih aman kalau kita pakai narkis. Rin. Irna. 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 Mau kemana, Tio? Mau kemana? Dia akan antar polisi. Rizal mau kita tenang. Dia nggak mau polisi terlibat. Saya nggak mau lagi dengerin kata-kata Mami. Mami dan Rizal udah membuat hidup saya menderita. Sekarang saya menutupkan jalan hidup saya sendiri. Apa yang baik menurut saya dan Tio. Pasti, Mas. Pasti. Kurang ajar kamu. Selama ini aku menganggap kamu sebagai anakku sendiri. Ini bolasannya. Anak kandung. Anak kandung Mami sendiri aja nggak pernah hormat sama Mami. Mereka nggak pernah nurutin Mami. Sekarang Mami minta aku nurutin Mami. Hah. Cukup, Mam. Kurang ajar. Kurang ajar. Setelah ini mataku buta. Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Hah. Kamu boleh pergi dari rumah ini. Kamu pergi. Dan jangan injun ke aku lagi. Kurang ajar. Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, Tio, Tio. Jangan bisa omong kesini! Mana Emma? Mana Emma? Emma lari! Emma lari! Emma lari! Ayo! Jangan! Kurang ajar! Jangan! Duduk! 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 Aku bunuh kamu semua, kalau coba-coba menaikkan diri! Ha? Kurang ajar! Kalau uang tujuan aku dapatkan, aku bunuh kau! Berlacur! Tidak kau! Kau kata katakan... Kau nyitir. Tidak kau ni... Jangan lupa ini apa yang telah menurutkan diri. Kau nyitir. 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 Emma! Kenapa kamu saing? Hah? Kenapa? Mama, Pak. Kenapa Mama? Tadi Mama dipukul sama temannya. Ya ampun sih, saing. Sudah, Emma. Emma! Mas! Emma! Emma, apa-apa? Gimana, Mas? Kalian berdua ikutin saya, ya? Maaf, Mas. Kau khawatir sama anak-anak. Maaf. Cep, cep, cep. Gak apa-apa. Yaudah, sekarang kalian jagain Emma di sini. Tapi tolong, Karin. Rama jangan ikutin saya ke sana. Saya gak berani ambil risiko. Ya? Kalau ada apa-apa, saya telepon kamu nanti. Hati-hati, ya, Mas. Tolong jaga dia, Rin. Kapal pergi, ya, Emma, ya? Iya. Mas, hati-hati, Mas. Tuhan. Tuhan. Jangan berbuat macam-macam lagi, ya? Hati-hati. Mereka, yuk. Tunjukkan mana uangnya. Tunjukkan. Kesini. Enggak. Kamu serahkan mereka kesini, baru saya kasih uangnya. Jangan tutup om bantah. Atau kau mau ke para tolong istri mengkulendakan. Sini. Hah? Oke, Johnny. Ini uang kamu. Cepat! Diam! Diam! Tinggalkan cepat ini. Tinggalkan cepat ini. Tanjakan lapor polisi. Jangan gila kamu, Johnny. Lepaskan anak itu. Gila kau goblok. Anaknya aku bawa. Saat aku yakin, polisi tidak menentu aku. Masuklah. Masuklah. Johnny! 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 Lepaskan! Johnny! Lepaskan! Rika! Dio! Rika! Rika! Bangsat kamu, Johnny! Rika! 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 kita harus segera mencari Rizal Pak pasti mereka masih ada di sini Pak oke kalau begitu Pak ngutup kalau duduk belakang kita berempat mencari cepat Pak cari Rizal Pak kau bunuh istri kau sekarang kau makan kau bunuh dengan tangan kau jendiri Jolain beri beri Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mereka tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Saya cuma memberi suntikan penenang. Mereka cuma mengalami shock dan trauma. Usahakan supaya bersikap tenang terhadap mereka dan bersikaplah biasa terhadap mereka. Terima kasih, dokter. Mereka... Mereka... Sekarang kamu bisa senang. Anakmu sudah selamat. Iya. Mereka yang udah menyelamatkan Dio. Orang yang selama ini berusaha kusingkirkan. Ternyata dia berani berkorban untuk Dio. Sekarang, kalau kamu mau pergi, pergi. Pergi dari rumah ini. Dan jangan bawa cucuku. Amin. 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 Saya memang salah. Saya malu. Ma'am. Terima kasih. Tidak ada kesempatan untuk berbaiki diri, ya, Ma'am. Ya. Saya memang salah. Saya memang salah. Ya. Kita berdua telah banyak kesalahan. Kita berdua adalah manusia-manusia yang silakan. Yang hanya menilai hidup dengan harta semata. Sekarang Mami tahu kenapa Riti yang mencintai Rika. Ternyata dia yang selama ini kita anggap henna. Ternyata hatinya lebih mulia dari kita. Maafkan Mami ya. Maafkan Mami juga ya, Amin. Ternyata. 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 selamat menikmati disinilah tempat mama kalian beristirahat terakhir sekarang kalian udah cukup dewasa untuk tahu kalau mama kan bukan mama kandung kalian kami telah lama tahu itu ma oh ya Dio yang bilang katanya om jahat itu memanggil dengan sebutan Rika bukan Nia tapi kami gak pernah percaya sama omongan Dio ma kalian kecewa karena mama bukan mama kandung kalian bener atau tidak apa bedanya selama ini kami selalu menyiram mama adalah ibu kami ma boleh kan kalau kita terus memanggil mama biasa ya Rik bawa anak-anak sebentar kesana saya pingin sendiri sebentar iya mas selamat menikmati 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 aku yakin kau pun tersenyum bahagia di atas sana Tuhan telah mengirimkan seorang istri pilihan buat saya dan ibu yang terbaik untuk anak-anak kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan sampai ketinggalan update terbaru dari mvp hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan